Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Hamizan Baik teman-teman, untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang website mysavk ya Nah, disini saya akan memberikan data apa saja yang harus disiapkan dan data apa saja yang harus dimutahirkan di website mysavk ini Nah, baik ini buku Vanduan-nya ya, saya ambil datanya dari buku Vanduan Pemutahiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya Nah, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya kita simak dulu apa itu ASN dan PPT non-ASN Nah, ASN adalah aparatur sipil negara ya yang selanjutnya disingkat ASN dan disini ada PNS, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan untuk V3K disini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K Nah, kita lanjut teman-teman Nah, untuk PVT non-ASN disini adalah pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai non-ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi Nah, disini siapa saja yang terlibat dalam PDM atau ASN ini ya ada pengguna, ada verifikator, ada afroval, dan ada admin ya Nah, untuk pengguna disini ASN dan VVT non-ASN yang menggunakan me-SPK dan untuk verifikatornya adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi untuk melaksanakan proses verifikasi dan untuk afrobenya PNS di unit kerja kepegawaian atau BKD unit pelaksana teknis yang ditunjuk melakukan persetujuan Nah, sedangkan disini untuk adminnya adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi Nah, disini kita mulai pembahasannya teman-teman data yang akan dimutahirkan ya di website me-SPK ini Nah, disini ada data personal Nah, data personal ini berisi informasi mengenai data diri PNS Nah, dan untuk data riwayat disini data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data pendukung Nah, disini untuk PNS ya data apa yang dimutahirkan Nah, disini ada data personal ada riwayat jabatan riwayat pendidikan dan dikat atau kursus lalu disini ada riwayat SKV dua tahun terakhir ada riwayat penghargaan ada riwayat pangkat dan golongan ruang dan disini ada riwayat keluarga riwayat peninjauan masa kerja dan disini riwayat pindah instansi dan disini riwayat CLTN dan disini riwayat CPNS atau PNS dan dibawahnya riwayat organisasi Nah, ini untuk PNS ya data yang akan dimutahirkan Oke, kita lanjut Nah, disini untuk V3K dan PPT non-ASN yang akan dimutahirkan adalah data yang seperti ini ada data personal ada riwayat deklat atau kursus ada riwayat penghargaan atau tanja jasa disini ada juga riwayat keluarga dan riwayat organisasi Nah, jadi itulah teman-teman data yang akan dimutahirkan kepada PNS atau V3K ya Nah, mungkin nanti kita akan lanjut membahas nanti tentang buku pedoman ini agar teman-teman nanti bisa lebih paham ya data-data apa saja yang akan dimutahirkan Oke, untuk sementara ini ini saja ya dulu informasinya nanti kita akan lanjut teman-teman Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel Hamizan ini silahkan di like, share, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan Oke, teman-teman kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!